Intro Sepat tertinggal gol 1 pada babak pertama, PSPS Pekanbaru berhasil comeback dan menang 3-1 atas Persikabok dalam laga perdana Liga 2 di Stadion Keharudinda Setion Rumbai Sabtu sore. Tim Asker bertuah PSPS Pekanbaru berhasil menang dan tampil dominan saat menghadapi Persikabok dalam laga perdana Liga 2 di Stadion Keharudinda Setion Rumbai Sabtu sore. Sepat tertinggal 0-1, anak asuh Aji Santoso berhasil catatkan comeback dan unggul 3-1. Di babak pertama, pemain PSPS langsung berusaha menekan kepertahanan Persikabok. Beberapa peluang emas juga tercipta. Namun, para pemain belakang Persikabok masih solid sehingga upaya para pemain PSPS belum membuahkan hasil. Tak mau kalah, beberapa kali para pemain Persikabok juga berusaha membongkar pertahanan PSPS. Namun, pertahanan PSPS yang dikomandoi pemain senior Maman Abdul Rahman juga tak kalah solid. Persikabok sempat mencetak gol di penghujung babak pertama, namun di Anggur Wasid. Karena pemain Persikabok terlebih dahulu terjebak offside. Skor kacamata menutup jalannya babak pertama. Di babak kedua, PSPS tekan baru kembali mendominasi pertandingan. Beberapa peluang emas juga tercipta, namun berhasil dimentahkan pemain bertahan Persikabok yang dikawal Abdul Rahman. Begitu juga dengan Persikabok yang memanfaatkan momen serangan balik untuk membungkam skuad Askar bertuah. Tak sia-sia upaya tersebut membuahkan hasil. Terbukti pada menit 64 lewat tendangan kaki kiri Anggawahyu yang terarah dari luar kotak penalti berhasil menciptakan gol perdana untuk Persikabok. Skor 0-1 keunggulan untuk Persikabok. Tidak ingin menahan malu di depan ribuan supporternya, pada menit 67, PSPS tekan baru akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat kaki Ilham Fatoni, manfaatkan kemelut di depan gawang Persikabok. Skor 1-1 untuk kedua tim. Kembali PSPS terjadi menit ke-81, umpan dari Omid Popalzai berhasil dikonversikan Fitra Ridwan menjadi gol. 2-1 untuk keunggulan PSPS Pekanmar. Meski sudah unggul 2-1, skuad PSPS tak mengendorkan serangannya. 2 menit jelang bapak kedua berakhir, PSPS tekan baru kembali menambah golnya lewat John Edimena Perez. Pemain asal Columbia ini berhasil menggocek pemain Persikabok dan melesatkan tendangan keras ke gawang Persikabok yang dikawal Khayel Zul Azhar. Hingga akhir wabak kedua, PSPS tekan baru terus menguasai bola dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1 atas Persikabok. Dengan hasil ini, PSPS tekan baru memimpin kelas remaja sementara Liga 2 Group A.